Pantas Syahrini belum kunjung punya anak padahal hampir 4 tahun nikah, masalah sel kelur terkuat. Reino Barak Pasrah gak bisa kontrol. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini dan Reino Barak hingga saat ini masih menantikan kehadiran buah hati mereka. Hampir 4 tahun menjalani biduk rumah tangga, kakak Issyarani itu belum juga mengandung buah hati pertamanya. Melihat sang istri yang tak kunjung hamil, Reino Barak seakan memasrakan hal tersebut kepada sang pencipta. Mentan kekasih Luna Maya itu mengaku masih terus berikhtiar dengan sang istri agar cepat diberi momongan. Sebelumnya sempat mencuat kabar yang mengatakan bila Syahrini pernah melakukan promil di Jakarta. Namun berujung gagal. Kabar tersebut datang dari salah seorang anonim di Instagram yang mengaku kerabatnya bekerja di rumah sakit. Tempat di mana inces sapaannya itu menjalani program hamil. Hal tersebut diungkap dalam akun Instagram edanunyinyir9ribon99 baru-baru ini. Sang pemilik akun mengunggah tangkap layar isi pesan dari warganet yang gak diketahui identitasnya itu. Mengenai promil yang pernah dijalani Syahrini. Dalam penuturannya sang warganet mengatakan bila Syahrini diam-diam menjalani promil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin penakan ku di salah satu RS. Katanya dia tiga kali program gak jadi sel telurnya kosong kata punakan. Bunyi pesan warganet tersebut. Lebih lanjut warganet tersebut mengatakan bila Syahrini memilih mengunjungi rumah sakit pagi hari agar tak dikenali banyak orang. Warganet tersebut mengatakan bila Syahrini berhenti melakukan program setelah tiga kali gagal. Dia diperiksa untuk program hamil tapi sel telur dia gak ada. Sampai tiga kali periksa gak ada akhirnya berhenti kata punakan ku. Sang pemilik akun bertanya-tanya maksud dari sel telur kosong. Menurut penjelasan warganet tersebut itu disebabkan lantaran tak subur. Aku tanya ponakan katanya maksud sel telur kosong alias gak subur min tandasnya. Gendati belum harmonis? Memiliki momongan hubungan Syahrini dan Reino Barat tampak harmonis hingga saat ini. Di lain kesempatan Reino pernah mendapat pertanyaan seputar rencana dirinya untuk memiliki momongan. Reino sendiri mengaku tak menargetkan berapa anak yang dimilikinya. Ia juga mengatakan masih terus beritiar dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasihnya sama Allah, kita hanya bisa beritiar dan berdoa. Tutur Reino dalam tayangan video yang diunggah oleh akun gosip ini. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol. Tapi Solbedisier hopeful, tandasnya. Ternyata rapat janda bukan cuma dibilang sudah tak berawan sosok ini berani bilang Syahrini sudah pernah menikah. Dengan suami orang siapa? Semua pasti tak asing dengan Syahrini. Pelantun aku tak biasa ini memang sudah jarang nomol di layar gajah. Syahrini fokus mengurus rumah tangganya dengan Reino Barat. Penyikiran keduanya memang jadi pembicaraan. Terlebih lagi Syahrini menikahi pria yang juga mantan kekasih dari sang sahabat Luna Maya. Bukan cuma itu saja ada isu yang sempat menarik perhatian dari masyarakat. Mulai dari munculnya ayat ini Syahrini yang menyebut sang anak sudah tidak perawan, sampai sosok yang menyebut Syahrini sudah pernah menikah sebelum bersama Reino Barat. Siapa? Syahrini sudah pernah menikah. Sejak menikah dengan Reino Barat, segala hal mengenai Syahrini selalu saja melahirkan kontroversi. Termasuk selentingan mengenai masyarakat Lalu Syahrini yang seakan tak pernah ada habisnya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala penerawangan seorang peramal yang dikenal dengan nama Nyai Ratukidul mengenai Syahrini kembali diungkit. Sebelumnya Syahrini sempat digadang-gadang memiliki hukuman khusus dengan pengusaha Tajir asal Kalimantan, Haji Isang. Pada bulan Mei tahun 2018 silam, Nyai Ratukidul pernah mengungkapkan hal yang cukup menunjukkan. Syahrini dikabarkan pernah menikah dengan pengusaha Tajir asal Kalimantan. Dalam penerawangannya, Syahrini ternyata pernah menikah diambil dengan suami orang. Kesan peramal juga menyebutkan pada saat itu bahwa sebenarnya Syahrini selalu risau langkaran tak kunjung mendapatkan suami. Namun ia sesumbar bahwa dalam waktu dekat Syahrini akan segera mendapatkan jadol. Tak ayal selama beberapa waktu dari penerawangan itu, kabar Syahrini dekat dengan Reino pun ramai menjadi pemberitaan publik. Ternyatanya Ratukidul yang kemudian dibagikan ulang oleh akun Gossip Edano99Nyinyit itu langsung menulai beragam komentar warganet. Anehnya banyak dari mereka yang tak kaget jika Syahrini pernah menikah diam-diam. Mereka seakan bisa menilai jika Syahrini memang memiliki kepribadian minus. Sadar gak sih kalau bodega gitu sifatnya ke Luna? Mungkin masa lalunya gak akan kebongkar. Gak bakalan banyak haters gak dikeruk nyampe dasar. Masa lalunya, tulis akun Ed Suli Susi. Fokus ke sudah pernah menikah diam-diam? Lah ninggalin Luna dapet ampas dong ya? Tulis akun Ed Ina2585. Ternyata dapat janda si Reino Barak ya Allah? Tulis akun Ed QBA. Papa Angkar sebut Syahrini sudah tak perawan. Beberapa waktu lalu, sang Papa Angkar memang membongkar setiap cerita Aib Syahrini. Tapi itu baru sebagian, Lawrence berjanji akan membongkar potongan cerita mengenai Borok Syahrini. Saya jujur kalau tahu wanita beragenda itu mempunyai hubungan asmara, dengan laki-laki tua lain wanita itu tidak lagi perawan. Seperti image yang dia tampilkan. Biarkan saja mungkin dia tidak manuh sama Tuhan, ungkap Lawrence saat ikuti pre.id melalui siaran live di akun Instagramnya. Lawrence merasa bahwa hal tersebut merupakan pilihan hidup Syahrini yang harus dihargai. Lawrence memang telah mengungkap Aib Syahrini, sang anak angkar, tapi bukan bermaksud untuk menghakimi. Sebenarnya masalah perawan dan tidak perawan itu pilihan hidup tiap orang. Bukan hak kita untuk menghakimi, ungkap Lawrence. Lagi siaran langsung itu, Lawrence juga menegaskan pada netizen bahwa tidak akan ada video asusila yang dia menggah. Di channel saya, jangan kalian mengharapkan akan menemui tontonan atau video-video porno yang akan mencemari pikiran otak kalian, ungkap Lawrence. Lawrence mengatakan bahwa dia hanya ingin mengungkap kisah cinta Syahrini yang selama ini tak banyak diketahui orang. Bagaikan saksi hidup, Lawrence mengatakan kisah cinta anaknya itu sangatlah menguras air mata. Terima kasih telah menonton!